Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Along Temen Entertainment Edisi singkat ya ini banyak yang menanyakan spek setrum buat ikan nila ya Ini speknya saya gambarkan ini besikernya Ini panjangnya 12cm Ini lebarnya 2cm Tebalnya 2cm Dan Ini primernya Saya gulungkan primernya Primer Pakai kawat saat 1,5 bisa Pokoknya 1,5 sampai 2mm itu bagus Lebih besar lebih bagus 1,5 untuk primer ini Dan Ini 4 sub ya 4 sub Nah Lalu yang Sekundernya Pakai kawat 1,3 1,3 1,3 Gak jauh beda dari ini ya Jangan terlalu jauh Ini kawatnya ukurannya Ini 3 sub Ini 3 sub Jangan kebanyakan Ini 4 sub Berarti ini 3 sub Jangan lebih dari ini Karena ini nanti digabung ya Yang ini kan Ibaratnya ini Primer 1 P1 Ini P2 Ini Sekunder Sekunder 1 Ini Sekunder 2 Gitu ya Ini nanti digabung Yang P2 Sama S1 Ini digabung Nah Ini digabung Jadinya Sekunder Sekundernya ini Jangan banyak-banyak Karena Primer sama Sekunder kan Sudah digabung Otomatis kan Kalau menurut Hitungan Itu Gulungannya Menjadi 7 sub Ya Karena ini 4 sub Ini 3 sub Ini sudah menjadi 7 sub Makanya Sekundernya Jangan banyak-banyak Kalau kebanyakan Nanti lemot Karena ini Sudah digabung Kecuali Tipe Primer Sekunder Murni Ini Tidak digabung Tapi Disini Memang Agak Banyak Tapi Disini Tidak digabung Ini yang PS Semi PS Semi PS Semi Ini Jadinya Digabung Kalau PS Yang Murni Ini Tidak digabung Tapi Disini Kawatnya Kecil Separuhnya Dari ukuran 1,5 Ini Ibaratnya 1 Eh 1 Ibaratnya 0,5 Jadi Bisa Pakai 6 sub Apa 7 sub Kalau Kawatnya Kecil Biar Gulungan Primer Ini Tidak Berat Dan Panas Biasanya Kan Panas Kalau Keberatan Resepnya Seperti Ini Sekundernya Cuma Kawat 1,3 Pakai 3 sub Kalau Primer 1,5 4 sub Seperti Ini Bisa Di Screenshot Ini Rasikannya Bisa Di Screenshot Minimal Kondensor 7 Nampak 6 Lebih Banyak Lebih Bagus Silahkan Di Screenshot Untuk Masalah Itu Apa Setur Ikan Skema Setur Ikan PDC PDC Itu Skemanya Sama Saja Sama Saja Seperti PDC PDC Lainnya Jadi Saya Menggambarnya Itu Pakai Gambar Orang Lain Intinya Sama Saja Pakai Gambar Orang Lain Jadi Jadi Silahkan Lihat Di Google Banyak Skema Skemanya Untuk Saya Tulis Gambar Lagi Itu Ujung Ujungnya Sama Saja Seperti Gambar Gambar Yang Di Google Tinggal Ikutin Saja Gambar Yang Di Google Gambarnya Sama Tinggal Ikutin Saja Yang Ada Di Google Untuk Saya Gambar Lagi Itu Waktunya Susah Ya Waktunya Nyari Waktunya Itu Susah Gambarnya Kan Gambarnya Agak Rumit Agak Rumit Ini Contohnya Ya Ya Contohnya Ini Ini Saya Ambil Di Google Ya Ngambil Di Google Seandainya Saya Gambar Pun Hasilnya Akan Seperti Ini Ya Jadinya Saya Ngambil Di Google Dan Ini Skemanya Punyanya Mas Agus Service Elektronik Ya Mas Bagus Service Elektronik Ini Dia Juga Punya Channel Youtube Silahkan Kunjungi Channelnya Ini Mas Bagus Mas Bagus Service Elektronik Ini Pakarnya PDC Kalau Saya Itu Bisa Rakit PDC Tapi Pakai PCB Yang Udah Jadi Kalau Untuk Gambar Gambar Kayak Gini Kepala Saya Puyang Mas Kepala Kepala Puyang Kalau Untuk Gambar Seperti Ini Saya Ambil Gambar Yang Sudah Jadi Saja Karena Jam Saya Itu Padat Untuk Gambar Seperti Ini Lama Ini Saya Ambil Punya Orang Lain Gak Apa Walaupun Gak Kreatif Gak Bisa Gambar Sendiri Gak Apa Gak Masalah Ini Gambarnya Punya Mas Agus Servis Elektronik Ini Punya Channel Channel Youtube Sendiri Ya Sama Intinya Kalau Saya Gambar Pun Akan Sama Seperti Ini Seperti Ini Kalau Ingin Lihat Detailnya Bisa Klik Di Google Sekeman Seperti Ini Ini Saya Dekatkan Barangkali Mau Di Screenshot Silahkan Di Screenshot Bagi Yang Mahir Membaca Sekema Seperti Ini Silahkan Di Screenshot Bagi Yang Awam Ini Akan Bikin Sakit Kepala Ya Sekema Seperti Ini Bikin Sakit Kepala Jadinya Kalau Anda Minta Sekema Sekema PDC Seperti Ini Melihat Saja Di Google Banyak Sudah Kalau Saya Bikin Sekema Lagi Ujung Ujung Sama Seperti Ini Ujung Sama Saja Untuk Masalah Kekuatan Hanya Setting Frekuensi Sama Besar Travonya Saja Untuk Masalah Kekuatan Dan Berapa Banyak Fat Intinya Disitu Saja Untuk Skema Sama Saja Tidak Jauh Beda Sama Untuk Masalah Kekuatan Itu Hanya Berapa Banyak Fat Dan Berapa Besar Travonya Dan Berapa Setting Frekuensinya Itu Untuk Pengaruh Besar Kecilnya Hasilnya Nanti Silahkan Di Screenshot Barangkali Mau Merakit Maaf Mas Bagus Skema Saya 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 Buat Untuk Contoh Ya Karena Saya Mau Menggambar Seperti Ini Itu Puyang Pala Saya Rumit Soalnya Saya Hanya Merakit Dari PCB Yang Sudah Jadi Kalau Untuk Gambar Sedetail Ini Kepala Saya Puyang Tidak Kuat Ini Skemanya Sama Saja Kalau Seandainya Saya Gambar Pun Hasilnya Tetap Akan Seperti Ini Punya Mask Bagus Service Elektronik Silahkan Subscribe Dia Atau Kunjungi Youtube Mereka Youtube Dia Silahkan Screenshot Ya Untuk Masalah PDC Sampai Disini Saja Masalah PDC Penjelasan Penjelasan Saya Kenapa Tidak Buat PDC Rumit Ini Gambarnya Rumit Agak Rumit Kita Lanjut Lagi Ke Yang Sturm Platina Saja Ya Kita Lanjut Ke Platina Ya Nah Kalau Platina Kan Speknya Seperti Ini Primer Pakai Kawat 1,5 4 Sub Sekundernya 1,3 3 Sub Dan P2 Sama S1 Digabung Ini Untuk Membuat Citrum Ikan PS Yang Semi Ini Spek Untuk Ikan Nila Spek Untuk Ikan Nila Cukup Pakai Aki 1 Ini Mampu Untuk Menangkap Ikan Nila Untuk Panjang Kernya 12 cm Kali 2 cm Ya Sikernya Ini Spek Untuk Ikan Nila Bisa Dibuktikan Sendiri Syukur Syukur Semuanya Andai Masih Jernih Masih Belum Banyak Limbah Itu Sangat Gampang Di tempat Saya Banyak Limbah Jadi Ikannya Itu Kebal Kebal Kayak Seakan Akan Itu Tidak Mempan Tapi Kalau Limbah Lagi Pas Hilang Lalu Kita Nyetrum Itu Gampang Sekalikan Kalau Pakai Spek Ini Silahkan Di Screenshot Ya Untuk Tipe Primer Sekunder Semi Seperti Ini P2 Sama S1 Digabung Untuk Instalasi Kabel Instalasi Masuk Kakinya Ke P1 Sama P2 Disini Untuk Jaring Dan Setik Masuknya P1 Sama S2 Sini Ini Jaring Ini Setik Jaring P1 Setik S2 Sini Untuk Masalah Instalasinya Seperti Itu Silahkan Screenshot Cukup Sampai Disini Sajanya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Sampai 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 buddies Terima kasih.